Intro Untuk meningkatkan pelayanan kesehatan maksimal kepada masyarakat Bupati Mojokerto meresmikan Pusaka Sukandar di RSUD Prof. Dr. Sukandar Rabu Siang Pusaka Sukandar atau Pusat Keselamatan dan Kegawat Daruratan RSUD Prof. Dr. Sukandar ini diharapkan berespon cepat dan cermat penanganan kesehatan masyarakat untuk menekan jumlah kematian akibat pelayanan yang tertunda Bupati Mojokerto Ikvin Nafah Mawati meresmikan Pusat Keselamatan dan Kegawat Daruratan Pusaka Sukandar di Rumah Sakit Umum daerah Prof. Dr. Sukandar Mojosari Rabu Siang Peresmian Pusaka Sukandar ini merupakan salah satu bentuk komitmen dari pemerintah Kabupaten Mojokerto dalam meningkatkan pelayanan kesehatan yang maksimal kepada masyarakat Pusat Informasi Pelayanan Kesehatan tersebut terintegrasi dengan Layanan 112, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto sehingga warga Kabupaten Mojokerto bisa dengan mudah mengakses Pusaka Sukandar Tak hanya ambulan, Pusaka Sukandar juga menyiapkan dokter dan perawat yang profesional baik di Rumah Sakit maupun Puskesmas selama 24 jam untuk melayani masyarakat yang butuh layanan kesehatan Adanya Pusaka Sukandar ini diharapkan dapat memberikan respon cepat dan cermat penanganan kesehatan masyarakat Kabupaten Mojokerto sehingga dapat menekan jumlah kematian akibat pelayanan yang tertunda Kalau beberapa efektif, harapan kita bisa menekan jumlah kematian atau kondikitas akibat dari pelayanan yang tertunda karena ini adalah bagian masyarakat maklum semakin cepat respon, semakin cermat respon untuk sementara waktu, layanan kesehatan ini masih menjangkau beberapa kecamatan di Kabupaten Mojokerto di antaranya kecamatan Mojosari, Bangsal, Pacet, Terawas, dan kecamatan Ngoro Selain itu, Pusaka Sukandar juga membuka akses bagi karyawan pabrik di kawasan Ngoro Industrial Park jika sewaktu-waktu terjadi kecelakaan kerja Sutomo Raharjo, Mojokerto Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya